Doa pendek yang bisa menjadikan batangnya terong ini berdiri, bisa menjadikan solusi khususnya terongnya yang tidur tidak tegak atau tidak mau berdiri yang ada malah lunglai dan lemes. Bagaimana doanya? Mari kita simak kajiannya dan mohon tetap berfikiran positif dan usah negatif thinking. Amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Atau batangnya, kaiman berdiri, wa muntasiban dan berdiri. Muntasib ini dalam bahasa ilmiahnya, muntasiban ereksi. Bagaimana bacaannya? Maka yang dibaca, pertama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian yang ketiga membaca salawat, Allahumma salli ala muhammad. Jadi membaca, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala muhammad. Setelah itu membaca, ya rahman, ya rahim. Ya rahman, ya rahim. Ya rahman, ya rahim. Bacaan ini dibaca sebelas kali sambil membaca, sambil diurut. Batangnya itu diurut, sosisnya atau terongnya itu diurut, ya. Kemudian setelah itu membaca, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala muhammad. Kalau diterjemahkan, ya rahman, ya rahim. Wahaizat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya rahman, ya rahim. Wahaizat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya rahman, ya rahim. Wahaizat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aqim, tegakkanlah. Zakari, zakarku. Wa qadibi, dan batangku. Aqim, zakari, wa qadibi. Setelah membaca doa ini, lalu ditutup dengan membaca, hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian membaca salawat, Allahumma salli ala muhammad. Lalu membaca al-fatihah. Jadi, amalkan amalan ini setiap kalian melaksanakan salat lima waktu sebanyak sebelas kali. Kemudian setelah itu, setelah amalan ini dibaca tujuh kali, kemudian latihannya, coba temui istrimu. Setelah ditemui, sambil membawa batang tadi, atau membawa terongmu itu, gesekkan ke apemnya istri, sambil membaca doa ini, minta kepada Allah. InsyaAllah, kabar baiknya, terong, atau sosis, atau pisang itu, kembali tegak. InsyaAllah. Apakah boleh, kalau seorang suami, menggarap, menggarap apem istri, dari belakang. Cuma, sasarannya, tetap pada apemnya, atau al-faraj. Bismillahirrahmanirrahim, wa ammal wat'ayatul khalfiyatu, ada pun posisi belakang. hiya'antakuna al-mar'atu, yaitu keberadaan istri, munhaniyatan ala atrafiha al-arba'ah. Ia bertumpu pada anggota tubuhnya yang empat, bertumpu pada kedua tangannya, dan juga kedua lututnya. fihini anna sodraha, yuqabilu fakhzaiha. Dimana pada posisi ini, dadanya berhadapan dengan kedua pahanya, bi kathirin sangat berhadapan. Bainama yuliju, dimana ketika itu yuliju memasukkan, ar-rajulu suaminya, qadibahu pada batangnya, minal khalfi dari belakang, wa tu'adudan dianggap, hadhil wat'ayatu posisi ini, fa'alatan efektif, inda takhtiti, jika merencanakan, lilhamli untuk kelahiran, walwiladati dan melahirkan. Yunshuhu dianjurkan, bibaka ilmarati, menetapnya sang istri, binafsil wat'ayati, dengan menggunakan posisi ini, limuddati ashridaka'iqa, selama 10 menit, ba'dantihair rajuli, setelah berakhirnya suami. Minal wuluji dari penetrasinya, wa dhalika, adapun hal itu dilakukan, min ajlita azizi, wusulil hayawana tilmanwiati, demi memantapkan, mengokohkan, menguatkan sampainya spermatozoa, ilarrohimi masuk ke dalam rahimnya. Kemudian terkait dengan hubungan aljimak dan kehamilan, fima yata'allaku biljimai, atas sesuatu yang berhubungan dengan aljimak, walhamli dan kehamilan, fa'inna hadhil wat'ayat, maka sesungguhnya posisi ini, tasmahu memperkenankan, bikhtirokin dengan penusukan, bikhtirokin dengan penetrasi atau penancapannya az-zakar, akshar umkon lebih mendalam, bisa mentok maksimal. Iziyah sulu karena terjadi al-kodfu, pemuncratannya al-mani, korba'unuqir rahimi, tepat di dekatnya leher rahim. di mana cara yang seperti ini dapat meringkas jalannya spermatozoa, ilal buaidoti menuju sel ofumnya istri. fil bi'atil hamidiyati dalam lingkungan atau dalam tempat yang asam, alati taj'alu baqo'aha hayyatan amran so'ban, yang mana lingkungan yang asam ini, yang ada di dalam rahim istri, untuk bisa menjadikan spermatozoa ini tetap hidup, amran so'ban, sesuatu yang sulit. Sebagai mana dianjurkan kepada kaum lelaki atau kaum suami yang usianya sudah sepuh, yang usia mereka sudah berada di atas usia 40 tahunan. Apa wasiatnya? Apa anjurannya? agar membiarkan batangnya az-dakar bimah balil mar'ati menetap di misfinya istri. Limudda tidaqi kota ini selama dua menit ba'dal qadfi setelah muncratnya. Kenapa aku harus begitu? Karena pemuncratannya mereka. Pemuncratan kaum suami yang sudah tua, sudah usia sepuh, di atas 40 tahunan, terkadang sedikit lebih lemah. Itu anjuran atau wasiatnya. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan posisi kayak binatang seperti ini? Apa dilarang dalam Islam? Untuk dalil dari posisi ini diantaranya adalah ada ayat Al-Quran Datangilah bagaimanapun kalian berkehendak. Mau gaya miring, terlentang, ruku, sujud dari belakang atau dari depan yang penting masuknya atau sasarannya masuk ke dalam Al-Farji. Atau masuk ke dalam apemnya, kalau dimasukkan pada selain apem, yaitu lubang kotoran, itu haram dan tidak boleh. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbil Alamin. Mohon tetap berfikiran positif.